Intro Kalau orang yang suka bersedekah Setiap kali orang yang yang gemar bersedekah tadi Kalau orang bersedekah ketika dia tak bersedekah maka bajunya tadi akan melonggar semakin disedekah semakin melonggar melonggar, melonggar, melonggar sehingga tidak tersiksa dirinya Ada pun orang yang bahir Kalau orang yang beli setiap kali mau membeli baju besinya mengerut bukan melebar kalau tadi kan melebar kalau ini semakin mengerut kenapa? karena sifat bakilnya tadi setiap kali baju besi itu mengerut, mengerut akhirnya ditersiksa kata Abu Hurairah bajunya akan tetapi bajunya tidak menjadi longgar malah semakin sempit, sempit menyempit terus ini gambaran yang disebutkan di dalam hadith makanya kata asyik Abdurrahman Ibn Nasir Sa'adi Rahimahullah diantara sebab yang dapat menghilangkan kesedihan kegalauan kegelisahan apa sebabnya? berbuat baik kepada orang lain apakah dengan ucapan tutur kata yang menyenangkan dan juga berbuat baik dengan perbuatan dan berbagai macam kebaikan termasuk memberi berinfak meringankan kebutuhan orang ini diantara sebab yang dapat menghilangkan kesedihan kegalauan kegelisahan dan seterusnya karena bagaimana dia tidak akan dibahagiakan oleh Allah iya sementara dia membahagiakan orang lain pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya al-jazah minjin silamat gitu kan balasan sesuai dengan jenis aman perbuatan kalau dia suka membahagiakan orang lain Allah pun akan memberikan balasan membahagiakan orang tersebut iya kemudian ya ma'arhamani wa rahimah Allah kata iman bin al-qayyim wa rahimahullah walamma kanal bakhidu mahbusan adil ihsan memnu'an adil bir wal khair wakana jaza'uhu min jinsi amalihi fa huwa bahwa bayiq sadari magnu'un minal inshirah karena orang yang bakhidu orang yang bakhidu dibahasakan atau diperlukan seperti orang yang terpenjara dari berbuat baik kepada orang lain mau ngasih aduh nanti iya gak jadi lagi terhalang dia dari kebaikan dari kebajikan dari balasan dari pahala iya sehingga apa jadilah dia orang yang sempit dadanya terhalangnya dari kelapangan hati sempit dadanya mudah marah dia gak sabaran kemudian kerdil jiwanya jarang sekali dia merasakan kegembiraan sering bersedih gelisah dan galau iya itu kata imam ibn al-qayyim rahimahullah akibat dari kebahilan ya itulah keadaan orang yang bahil ketika dia akan mengeluarkan uang untuk infak atau sedekah dia akan benar-benar mempertimbangkannya ya menunjukkan pelitnya yang luar biasa ditimbang ditimbang akhirnya gak jadi ya nah tapi kalau jadi terpaksa di sedekah maka dia akan merasa sedih merasa menyesal ya kenapa aduh gara-gara tadi itu akhirnya berkurang uang saya ya akhirnya dadanya menjadi sempit dan jauh dari kebahagiaan itu adalah sifat orang yang bakhir yang Allah sebutkan di surah ini ya وَأَمَّا